Acara hari ini langsung kita mulai karena waktu Rencananya mulai jam 6 Tapi sekarang kita mulai Berapa itu? Setengah itu Itu adalah stress management Sebelumnya saya mohon maaf ya Karena saya asal dari India Bahasa Bisa mungkin bola balik Contohnya Kalau di bahasa India Kita menerjemahkan dalam orta Balik I have eaten rice Bahasa Indonesia Saya sudah makan nasi Kita balik menerjemahkan Saya makan nasi itu balik Ini bahan keci Saya itu di depan Bisa balik kata-kata itu Jadi Hari ini topik itu adalah stress management Artinya ada stress tapi kita harus tahu teknik mengelola stress Sekarang saya pertanya kepada mahasiswa, kakak, adik, atau bapak itu Apakah sudah tahu seperti apa atau bagaimana kita bisa paham apa itu stress Bisa Bisa Bisa, ada yang Kakak bisa bingung, bingung apa? bingung, bingung apa? kita interaktif ya kita interaksi ya disini saya kasih contoh ya misalnya kalau belajar sudah satu tahun belajar lagi satu minggu ada ujian belum menyelesaikan kursus belum baca semua, belum hafal saya belum berarti saya sibuk pulang tangan ya tidak apa tidak usah stres ya ini tadi kakak bilang bingung ya tapi saya juga bingung ya itu termasuk stres tapi disini ambil yang positif tidak usah selalu pegang ini bagus halo 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 Terima kasih 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 Dan Terima kasih 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 Jika kita makan Banyak makanan Yang sifat Asam Ya Selalu aktif Lubang hitam kanan Tapi kalau kita makan Sifat yang Basah Lubang hitam kiri yang Bisa aktif Ya Itu mungkin bisa Saya menerjukan Dan ada sebuah buku Dari Jogi Treatment Juga bisa baca Makanan yang mana asam Makanan yang mana basah Jadi kita pilih Sekarang Nasi dan sayur Jika makan nasi dan sayur Sayur goreng Pake miak Apakah nasi itu Asam dan sayur itu basah Sayur itu memang basah Tapi kalau goreng itu sedang Termasuk makanan Asam Tradisi atau sistem Makanan itu kenapa Nasi dengan sayur Nasi itu sifatnya asam Tapi sayur itu basah Tapi kalau goreng sudah Asam Untuk menimbang Atau sembang asam dan basah Kita harus Nasi dan sayur itu repus Atau Tanpa Minyak Supaya bisa sembang asam dan Basah Lalu kita bisa Kontrol Napa Itu sangat Ada efek Stress Jadi makanan itu juga ada Hubungan Stress Jika mau memorize stress Harus kita Tahu Bagaimana cara kita bisa Kontrol Sekarang saya kasih sebuah Bagaimana kita bisa Dominasi dari lubang hidup Caranya Mungkin Ibu bisa Bantunya Atau Siapa bisa Bapak Suman Misalnya Kakak adik atau bapak ibu Sekarang mau fokus Belajar Atau mau Medisasi Atau maju kan Jadi ada Sistem untuk Aktif Nafas dari lubang hidup Kiri Caranya Hidup Miring kanan Kanan Kalau situ Seperti ini Kalau lubang hidup Kiri Di atas Itu bisa Buka Bisa ekskip Kanan Itu cara Sebenarnya Jadi Sebelum Belajar Atau Sebelum Fokus Sesuatu Yang Itu Seperti itu Selama Dua Minit Atau Tiga Minit Jadi Dominasi Dari Lubang hidup Kiri Dan bisa Fokus Bisa Konseprasi Dan bisa Memang Menggelulang Saya Jadi Itu Sumpahnya Dari mana Karena Dari Siroil Sampai Pusat-pusat Kelantar Yang dibawa Semua Kecentraan Itu muncul Jika Dominasi Dari Lubang hidup Tanah Jadi Simple Dan Sederhana Yang rumus Itu adalah Ceimbang Asam Pasar Dan Ceimbang Dan Kontrol Dari Nafas Lubang hidup Kiri Jadi Jadi Jika Kakak Adik Bapak Itu Sudah Pikir Atau Mungkin Stress Nomor Satu Itu adalah Tanah Nafas Dari Lubang hidup Tanah Ke Kiri Ya Setelah Itu Itu berapa Lama Dua Menit Tiga Menit Setelah Duduk Boleh Tarik Nafas Lebih Dalam Pelan Pelan Itu Suka Termasuk Bisa Latihan Lima Menit Bisa Latihan Sepuluh Menit Terima kasih Bapak Ini Namanya Selbang Ngasana Nanti Siapa Bisa Tentang Pasuman Bisa Maju Lagi Ayo Bisa Aja Sorbang Asana Sorbang Asana Itu Tekanannya Di Kelanjak Chiroid Itu Dari Kelanjak Chiroid Itu Ditunggu Bantu Metabolisme Ya Metabolisme Pencenan Imun Ya Jika Masalah Chiroid Ya Pasti Ata Ata Orang Gemuk Ata Orang Terus Ya Dan Itu Bisa Efek Dari Hormon Jadi Kita Lakukan Sorbang Asana Jadi Kita Bisa Membantu Kelanjak Chiroid Dan Bisa Menimpan Hormon Aeroxid Dan Bisa Membantu Metabolisme Jika Metabolisme Sudah Bagus Jadi Immun Kita Bagus Kalau Immun Kita Bagus Stress Sudah Bisa Bapak Bapak Bisa Langsung buka ke atas itu sorbangkasana kalau lihat di ujung hidung namanya bipodit baronimudra artinya untuk seluruh tubuh sorbangkasana untuk khusus fokus untuk ciraya bipodit baronimudra ya itu beda dengan sorbangkasana dan bipodit baronimudra ya sudah oke bapak terima kasih dan untuk itu bisnis cakra ada lagi untuk anak-anak cakra untuk efektifkan pelanjat thymus ya pelanjat thymus bapak bisa lakukan budangkasana atau cobramosan nanti kakak adik dan bapak ibu juga bisa ikut sama-sama ya coba posisi bisa di depan langsung kemudian naik 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 capable naik 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 ma naik Terima kasih. 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 Kaki kiri. Terima kasih. 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 oke kembali ya sekarang ganti kaki ya kalau kaki kanan di bawah kaki kiri di bawah sekarang kaki kanan di atas kaki kanan di atas kaki kanan di atas Masuk ke sesi Tanya Dabak ya Tanya Dabak Baik Yaudah lalu-lalu udah mulai sedikit Relaks Setelah Setelah Tanya Dabak Nah, meditasi sebentar ya Baik, jadi Untuk teman-teman, saya kira ada pertanyaan Ada pertanyaan Saya bisa ditanyakan kepada Dada Kira-kira ada yang mau ditanya Ya, selamat malam Dada Mohon ASE dari tadi itu Sebenarnya penasaran Melihat Dada Pakai bajunya orange Bajunya orange Lalu pomer pointnya juga orange Ini juga orange Tidak ada makna tentu Tidak ada makna Tapi orange itu Symbolis itu adalah Sacrifice ya Sacrifice artinya apa? Mengorban ya? Jadi Hidup kita Sebagai adanya Kita Lepaskan semua Hubungan dengan keluarga Untuk Memberikan sesuatu untuk Masyarakat Masyarakat Ya Nah, itu Bukan satu hari Dua hari Atau satu tahun Selama Untuk Bayang ya Tapi Ini Otomatis ya Ini juga tadi Ada disini Tapi yang untuk praktik tadi Tidak boleh disebut orange ya Apa? Bagaimana? Air ini? Oh ya Air ini kan orange Ya Boleh disebut orange Ya Apa namanya Nanti saya minta Ibu Ibu Kipa Kalau wata Warna-warna Ini gak ada di rumah Silahkan, silahkan Baik, teman-teman yang lain Apakah ada yang pertanyaan? Nah, teman-teman acung Pertanyaan Selamat malam Selamat malam Isin mau tanya Selepas Kebetulan Kebetulan Kami dengan teman-teman kan Ini sedang persiapan Salah satu kepantian Di UGM Nah Berkaitan dengan itu Karena Akhir-akhir ini Teman-teman disibukkan Dengan segala kegiatan Sehingga Waktu istirahat teman-teman itu Sangat sedikit Nah, mungkin Isin tanya Gimana dengan waktu Istirahat kita yang sedikit Kita bisa Membuat Tubuh kita yang mudah capek Selama Seharian penuh Beraktifitas Dengan istirahat yang sedikit Bisa Nge-recharge Tepuk kita Biar kembali Normati besoknya Dan Dalam Hari-hari salibnya Gak sakit Atau gak capek Dan gak Terasa lelah Kayak gitu Terima kasih ya Kalau menurut saya Dengan cara Teknik joga ya Kunci itu adalah Jika Lalu kita dominasi Dari Nafas lubang hidung kanan Itu Bikin capek Ya Jadi Saran saya Pas kita Mau Apa namanya Mau fokus kerja Kau mau Gunakan Waktunya Untuk Kerja Kita harus Atur Makanan Nomor satu Nomor dua Minum Secukupnya Berapa liter Kau harus minum Kalau sehat Dua liter Itu Tergantung musim juga ya Kalau musim panas Bisa Tiga sampai Tiga liter Tapi kalau musim Biasa Itu untuk Orang sehat ya Tiga liter Tapi kalau Orang sakit Misalnya Sakit Minjal Sakit Kulit Atau sakit Alergi Sakit jantung 4 sampai 5 liter Tapi tidak boleh Minum sekaligus Harus Apa namanya Minum Pagi Minum Satu liter Terus sampai Siang Satu liter Sampai sore Satu liter Seperti itu Bisa Lanjut Sampai Lima liter Jika Orang sakit Jadi Nomor dua Makanannya Bangun pagi Langsung Tidak boleh Minum ke Atau ke manis Atau kopi Kenapa? Karena itu Termasuk Minuman Atau makanan Asam Asam itu Sangat Penarung Emosi Hormon Semua Jadi harus Simban Minum Air putih Atau Air Jelonetis Dan Jika ada Waktu Mungkin Lima menit Atau Sepuluh Menit Bisa Lakukan Sesuatu Seperti Akan Yoga Atau Meditasi Dengan Karena yang Benar Itu adalah Dominasi Tadi Bernat Dari Lumpan Hidup Kiri Nanti Kita Bisa Lakukan Meditasi Sebentar Itu Sebuah Apa Namanya Untuk Solusi Untuk Relaxasi Sebentar Dan Fokus Apakah Sudah Ada Terima kasih Baik Terima kasih Mungkin Satu Pertanyaan Terakhir Ada Lagi Teman-teman Yang Mau Bertanya Sebelum Kita Lanjutkan Ke Meditasi Belum Ada Baik Mungkin Untuk Acara Selanjutnya Bisa Selanjutnya Meditasi Kemudian Setelah Meditasi Nanti akan Ada Asanas Yoga Dan Juga Relaxasi Bisa Langsung Dipit oleh Dada Ambil Pansi Amat Berjarak Tidak Bersentuhan Tidak Bersentuhan Satu Sama Lain Duduknya Boleh Bersila 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 Untuk Duduknya Boleh Bersila Supaya Lebih Nyaman Barang-barangnya Apabila Mengenai Bisa Disisikan Di Kanan Kiri Teman-teman Terima 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 Posisi tangan Di samping Dutuk Kiri Tengah 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 Berlipat Ke Atas Ya Fokus Nafas Pas Menarik Nafas Bayangkan Energi Positif Energi Alam Semesta Masuk Ke Dalam Tubuh Organ Masih-Masih Rasakan Nyaman Dan Pas Buat Nafas Bayangkan Rasakan Energi Negatif Yang Buat Fokus Tarik Nafas Dari Dalam Dan Selamat Rasakan Rasakan Nafas Itu adalah Saya Nafas Itu adalah Aku Tetap Tetap Pukul Dengan Nafas Luluskan Tulang Belakang Rasakan Energi Energi Kesaparan Masuk Tubuh Rasakan Semua Energi Positif Sekarang Bayangkan Dan Fokus Sendiri Tari Tari Nafas Dua Nafas Depan Dalam Dan Lampas Pot Bad Nom Tari Tari Hal Terima kasih. 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 Buka mata perlahan. Terima kasih. 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 Dan kewajah, kering pipi dagu, bila masih ada ketegangan di situ, lembutkan dan rilaskan. Sekarang bawa perhatian dan pikiranmu ke seputar lehermu. Kedurkan otot-otot leher, lalu ke bahu, rasakan relaksasinya mengalir ke lengan, gelangan tangan hingga jari-jari tangan. Sekarang bawa perhatianmu ke dada, rasakan di dada meluas, lapang, lembut. Dan biarkan relaksasinya mengalir ke perut, punggung atas, dan bokong. Relaksan. Tetap jaga perhatian di seluruh organ tubuh yang saya sebutkan, tanpa respon apapun di luar dirimu. Sekarang rasakan relaksasinya di paha, paha atas, paha bawah, lutut. Alirkan rasa relaksnya ke pergelangan kaki hingga jari-jari kaki. Seluruh tubuh. Relaks. Benar-benar mengistirahatkan pikiran dan mengistirahatkan tubuh. Tarik nafas natural. Rasakan udara mengalir di hidup, memberi rasa sejuk ke seluruh tubuh. Buang nafas. Rasakan kelahanmu. Tahanmu. Kegelisahanmu, kekhawatiranmu. Buang bersama, dihubuskannya nafas. Tarik nafas dalam. Rasakan seperti aliran sejuk mengalir ke seluruh tubuh, membuat tubuh semakin nyaman. Buang nafas. Buang nafas. Lapaskan seluruh beban pikiranmu. Kesedihanmu, kemarahmu. Bersama di buangan nafas. Semakin melambat nafasmu dan berkiraman ke aturan nafasmu, maka tubuh akan semakin relaks. Semakin relaks tubuh, maka pikiranmu akan semakin tenang. Sebenuhnya, berserah diri pada bumi, berserah rasa pada lari. Sambil merasakan tubuh diserap oleh bumi, diserap lembut. Relaks. Relaks. Jangan gelang dan tidak tertidur. Saat tubuh benar dan relaks, boleh visualisasikan. Bayangkan bahwa dirimu berada di sebuah atau di pinggir pantai. Berbalik di atas sebuah pasir yang lembut, berwarna putih berkilau. Tubuhmu begitu nyaman di pasir atau di atas pasir. Nyaman. Dirimu mendengarkan gelombang air laut yang datang dan pergi. Tiba-tiba saja air laut mengalir, kemudian menerpat tubuhmu. Tubuhmu pun terayung, terbawa ke tengah samudera. Dan sekarang, tubuhmu berada di atas air laut di tengah samudera yang merumas. Di atas cakraman yang merumas. Di atas cakraman yang merumas. Di bawahmu air laut yang tenang dan luas. Rasakan betapa luar biasanya diri ini alam semesta dan pencipta alam semesta. Saya adalah bagian dari alam semesta yang luar biasa ini. Penuh dengan rasa syukur. Sambil merasakan bahwa diri ini ibarankan setitik atau setetes air laut. Yang menetes di tengah-tengah air laut di samudera yang luas. Dirimu pun sekarang yang bagai setetes air itu meluas. Menyatu dengan samudera. Dan sekarang, tubuhmu. Di bawahnya yang merah. Di bawahnya yang merah. Di bawahnya lainnya. Dan, bangang. Seperti bawahnya. selamat menikmati 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 selamat menikmati